Intro Jimatres, Jimatres dimanapun anda berada Semakin malam, semakin larut Tentunya anda di rumah sudah merasakan hal-hal Yang lebih Bisa dikatakan masuk dalam kemistrian pada malam Jumat lagi ini Dan sejauh mana Malam hari ini Jimat Tentunya akan menguak tabir-tabir misteri pada malam Jumat lagi Saya Ki Banu Asmoro kembali bersama Master Soleh Bagaimana Master? Anda melihat dan menerawang jauh Tentang kemistrian yang sudah larut malam hari ini Master Soleh Ya, semakin malam semakin luar biasa energinya Tadi bersama teman-teman Jimatres yang hadir malam ini Bercerita tentang pengalaman misteri Saat cerita saja itu sudah merinding Energinya luar biasa sekali Itu bisa dikatakan bahwasannya makhluk tersebut Saat telpon atau saat kita bercerita tentang pengalaman pribadi pengalaman nyata Itu getaran kita itu menuju sesuatu tersebut Apalagi sesuatu tersebut itu makhluk halus Itu pasti konek atau tersambung Jadi itu sangat kemungkinan sangat besar sekali Makhluk tersebut tahu dan hadir Itu kemungkinannya sangat besar sekali Iya Dan sejauh mana Anda melihat Yang sudah hampir jam 11 malam seperti ini Tentang misteri malam Jumat lagi ini Master Ya makhluk-makhluk halus malam Jumat lagi Semakin malam itu semakin banyak sekali Terutama daerah yang banyak pohon-pohon tuanya Itu sangat banyak sekali Jadi untuk para Jimatres itu harap berhati-hati Kalau berkendara malam jangan lupa berdoa Baik Terima kasih Master Sudah siap kembali Anda? Siap Baik kita mulai 081-13081095 Bagi para jimater-jimater semua Yang kepingin konsultasi Tentang hal-hal koib Atau mungkin Anda punya permasalahan penyakit non-medis Seperti tenaguna-guna Kena santet Kena teluh Kemudian juga kesurupan Ketempelan jin Atau mungkin pingin pagar badan Pagar gaib Pagar rumah Pagar usaha Warung Dan lain sebagainya Atau pengisian Buka aura Dan lain sebagainya Anda bisa ketemu Dan konsultasi dengan Master Soleh Pada hari Kamis dan Jumat Mulai jam 9 pagi sampai 4 sore Di studio Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bujonegoro Baik jimater-jimater Dimanapun Anda berada silakan Sekarang yang ingin bergabung Bersama tim jimat 081-130-81095 Saya buka Halo selamat malam Ya disapa kembali Untuk yang lain Selamat malam Halo Selamat malam Ya dengan siapa di mana Dengan Kaisaka 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 Ya Di mana Di Sumberjo 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 nya mana Sumberjo Bugangin Bugangin Ya Malam hari ini Anda sudah bersama Master Soleh Silakan Master Soleh Ini mau tanya Master Ya silakan Mas Ya ini yang saya tempatkan sekarang ini Ini dalam Mimpi Ini ada Makam Sejenis makam Ini benar atau tidak ya Itu dalam mimpi Iya Yang mimpi siapa Saya sendiri Sering mimpi tersebut Tidak Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Cuma sekali itu saja Sekali itu saja Tapi ada juru kuncinya Dan ada makamnya Itu dalam mimpi ya Dalam mimpi Ya baik Kan karena itu kan Tidak sengaja Tidak sengaja Saya bakar Bakar-bakar Itu ada kayu Garu Seperti menyan itu Apa Pesagen Habis itu Saya dimimpi Seperti itu Itu di rumahnya Mas sendiri ya Ini di tanah Di tanah Di luar lah Di luar rumah Di samping rumah Kalau rumah saya itu Sebelah kiri Kirinya Berarti mimpi Di tanah Sebelah rumah itu Ada makam gitu Iya Ya baik Oke Baik Jangan ditutup Teleponnya Kaisaka Lebih baik Anda berdiam diri Membantu kelancaran Master Soleh Untuk menelusuri Dengan penerawangan Master Soleh adalah Ahli metafisika Dan tujuan kita Disini adalah Membantu Anda Tujuan kita disini adalah Membantu Anda Baik Master Silahkan Mulai Ditralang Ya Mas Saka Itu Tidak benar Di lokasi tersebut Tidak ada Indikasi makhluk gaib Ataupun Benda-benda gaib Oh iya Bersih ya Bersih Alhamdulillah Tidak ada Apa-apa ya Iya Oke Terima kasih mas Kaisaka Oh iya Selamat malam Untuk Kaisaka Yang ada di Bukangin Sumberjo Untuk yang lain Silahkan Di 081 130 810 95 Halo Selamat malam Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Dengan Saya Dimas Siapa Dimas Sukiwaras Sukiwarasnya mana Genjor Genjor Ya Silahkan Kepada Mas Tersoleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Mas Dimas Kemarin kan Katanya Di Itu ya Di Genjor Katanya kan Di kelihatan Apa Orang yang Itu apa Habis Kendat gitu Apakah Bener Mas Dilihatin Iya Itu Digantung diri Itu orang Asli Apa Masuknya kan Orangnya itu Melihatin Kita Bisa diceritakan Lebih jelas Apakah ada Orang yang meninggal Bunuh diri Kemudian ada Penampakan Bagaimana Halo 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 Diceritakan Lebih detail Ada Orang meninggal Bunuh diri Kemudian ada Penampakan Atau bagaimana Iya Mbak Iya Malem-malem Habis Apa Jalan-jalan Itu Kita Ditampakin Itu Betan Itu bener Apa Enggak Lokasinya Dingenjor Iya Di Kukur Pasar Peng Penampakannya Berwujud Apa Berwujud Manusia Itu Membawa Tali Jadi Intinya Ini Penampakannya Orang yang Mau Bunuh diri Kendat Orangnya Sudah meninggal Orangnya Sudah meninggal Kemudian Menampakkan diri Membawa Tali Gitu Iya Baik Baik Kalau begitu Jelas Baik Jangan Ditutup Teleponnya Dimas Lebih baik Anda Berdiam Diri Membantu Kelancaran Master Soleh Untuk Menerawang Menelusuri Apa yang Anda Sampaikan Tadi Benar Atau Tidak Silahkan Master Mulai Di Terawang Mas Itu memang Benar Benar Penampakannya Seperti itu Tetapi Itu Bukan Orangnya Jadi Masyarakat Itu Banyak Yang Salah Kaprah Dilihatin Sesosok Seseorang Yang Meninggal Dikira Itu Adalah Rohnya Tetapi Itu Bukan Rohnya Tetapi Itu Jelmaan Jin Fasik Yang Ingin Menjelma Dan Memang Itu Misinya Seperti Itu Apakah Itu Masih Ada Bendam Atau Gimana Itu Tidak Benar Itu Itu Ada Jelmaan Dari Jin Ya Memang Baik Terima Kasih Dimas Ya Dari Genjor Kita Tahu Bahwasannya Memang Hal-hal Seperti Ini Ada Kalahnya Orang Itu Meninggal Dunia Karena Bunuh Diri Kemudian Meninggal Dunia Karena Juga Hal-hal Lain Seperti Kecelakaan Atau Mungkin Kalap Di Sungai Dan Lain Sebagainya Biasanya Kemudian Orang Itu Malam Hari Malam Satu Dua Tiga Atau Mungkin Malam Tujuh Hari Itu Biasanya Selalu Ada Penampakan Itu Bisa Dikatakan Kebanyakan 80% Sampai 90% Pasti Orang Itu Mengatakan Begitu Ada Penampakan Seperti Master Anda Bagaimana Melihat Fenomena Seperti Ini Atau Mungkin Mitos Seperti Ini Saya Kasih Penjelasan Agar Khususnya Para Jematis Juga Mengetahui Bahwa Orang Yang Meninggal Dunia Entah Itu Secara Normal Atau Tidak Normal Itu Rohnya Ya Sudah Hitung Hitung Baik Atau Buruk Nah Yang Jadi Penampakan Berwujud Seperti Yang Sudah Meninggal Itu Itu Adalah Jiwanya Terutama Yang Meninggal Kecelakaan Gantung Diri Itu Adalah Yang Menampakan Diri Itu Ada Jiwanya Dan Jiwanya Tersebut Mengandung Emosi Emosi Si Yang Meninggal Tersebut Begitu Jadi Bisa Dikatakan Bahwasannya Jiwa Seseorang Yang Sudah Meninggal Gantung Diri Karena Mungkin Juga Gantung Diri Karena Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menjadikan Kesukaan Jin-jin Itu Sendiri Masuk Kesitu Sehingga Menyerupai Orang Yang Meninggal Dunia Seperti Itu Mas Yaitu Digunakan Oleh Bangsa 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 Jin Ditunggangi Itu Yang Jadi Permasalahan Jadi Intinya Keimanan Kita Tentunya Dipertaruhkan Untuk Para Jimatris Kalau Mengetahui Seperti Ini Sekuat Apakah Iman Kita Itu Baik Terima kasih Mas Kita Sama Kembali Jima Terisi Yang Lain Halo Selamat Malam Halo Dengan Siapa Dimana Dengan Fahri Yang Ada Di Rahayu Sokotuban Fahri Rahayu Sokotuban Baik Fahri Malam Ini Anda Bersama Master Soleh Silahkan Sampaikan Permasalahan Anda Begini Master Soleh Di Saya Itu Banyak Yang Kihlangan Uang Dan Terus Salah Satu Warga Yang Ada Yang Melihat Tuyul Dan Katanya Itu Bisa Berkomunikasi Dengan Tuyul Tersebut Nah Pertanyaan Saya Itu Apakah Memang Ada Tuyul Di Sisa Saya Atau Tidak Ya Begini Mas Untuk Masalah Kehilangan Uang Nanti Saya Lihat Itu Pasti Bersangkutan Dengan Seseorang Yaitu Apalagi Itu Memang Benar Tuyul Jadi Kami Tidak Bisa Mengudarakan Secara Pabrik Kalau Ingin Lebih Jelasnya Silahkan Datang Ke Radio Istana Ya Baik Terima kasih Mas Fahri Yang ada di Rahayu Kalau mungkin Seperti ini adalah Privasi orang Bisa juga ketika Tangan begitu Mungkin Anda ingin Tanya Kalau mungkin Kehilangan seperti itu Bisa datang ke Radio Istana Bersama Master Soleh Atau mungkin Juga tim Cimat yang lain Pada hari Senin Selasa Rabu Kamis Dan Jumat Saya menarik sekali Menyikapi Apa yang menjadi Permasalahan Dari Mas Fahri Banyak sekali Kasus-kasus Seperti ini Di daerah-daerah Tertentu Ada Kehilangan Uang Kehilangan Barang-barang Katanya Ada Tuyul Ada Tuyul Ada Gundul Dan lain sebagainya Seperti itu Master Nah Seberapa Jauhkah Si Tuyul Makhluk Yang mengambil Uang itu Bisa masuk Ke rumah-rumah Penduduk Itu Master Untuk Zaman Sekarang Dulu Saya pernah Berkomunikasi Dengan Bangsa-bangsa Tuyul Bahkan Si Juru Kunci Tuyul Tersebut Sekitar Sepuluh Tahun Yang lalu Itu Memang Tuyul Sangat Mudah Sekali Mengambil Uang Dari Si Orang-orang Yang Yang Dicurinya Itu Tapi Untuk Hari-hari Ini Atau Tahun-tahun Ini Itu Sangat Kesulitan Sekali Si Tuyul Bahkan Pengakuan Si Tuyul Tersendiri Itu Satu Malam Mencari Uang Satu Juta Itu Kesulitan Jadi Sesulit Apapun Kita Jangan Sampai Menggadehkan Iman Ataupun Bersekutu Dengan Bangsa-bangsa Jin Untuk Mengantisipasi Supaya Tuyul Tersebut Tidak Bisa Masuk Ke rumah Untuk Mengambil Uang Caranya Bagaimana Itu Satu Banyak Infak Atau Sudakoh Karena Sudakoh Bisa Menolak Balak Kedua Kalau Memang Islam Ya Berdoa Secara Yang Diakini Bisa Ayat Kusi Bisa Fatehka Atau Basmalah Begitu Baik Terima kasih Master Kita Sampai Kembali Untuk Yang Lain Halo Selamat Malam Selamat Malam Dengan Siapa Dimana Afrisal Yang Ada Di Kisang Moken Moken Padangan Ada Permasalahan Lagi Silahkan Sampaikan Ke Master Soleh Assalamualaikum Master Soleh Waalaikumsalam Silahkan Ya Saya Mau Tanya Kan Di Depan Rumah Saya Kan Ada Langgar Musola Itu Kalau Habis Maghrib Anak-anak Yang Pada Soleh Pada Main-main Itu Kan Di Utaranya Ada Kayak Pohon Jambu Itu Katanya Salah Satu Seorang Anak Dilihatin Kayak Kuntilana Tapi Yang Dilihatin Itu Satu Orang Itu Benar Atau Enggak Soalnya Sampai Sekarang Anaknya Itu Sampai Trauma Itu Kejadian Tersebut Sering Apa Hanya Pertama Kali Itu Pertama Kali Master Berwujud Kuntilana Itu Iya Kayak Wanita Berambut Panjang Pake Baju Putih Bermain-main Di Dekat Musola Iya Utaranya Musola Iya Baik Oke Nah Mau tanya lagi Boleh gak Boleh Nah Itu kan Di Sebelah Utara Belakangnya Ada kayak Pohon Asam Saya Ingat Sampai Sengarang Itu Dulu Saya Pas Habis Maghrib Itu Kayak Di Bawah Asam Itu Kayak Ada Penampakan Putih-putih Itu Benar Atau Cuma Halusinasi Master Ya Baik Baik Afrizal Jangan Ditutup Teleponnya Lebih Baik Berdiam Diri Membantu Kelancanan Master Soleh Untuk Menerawang Silahkan Master Mulai Di Terawang Terima Iya Mas Iya Untuk yang pertanyaan yang pertama Itu memang benar ada empat makhluk Yang satunya Itu Sesosok Beraura sangat jahat Sampai sekarang ada Mas Nah tadi saya kesana Sekalikan itu dekat Musola Yang jahat tersebut Saya pindah ke barat sangat jauh sekali Oh iya Mas Yang di pohon asem itu Untuk yang kedua yang di pohon asem Tadi saya telusuri kesana Sampai jauh Ternyata itu tidak ada makhluk halus Berpenghuni disitu Mas Itu halusinasi Oke Terima kasih Mas Afrizal Baik selamat malam Ya dari Ngoken Padangan Yang lain silahkan Di 081-130-81095 Mungkin juga bagi para jimatres-jimatres yang punya cerita-cerita misteri Baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain Kirimkan saja cerita misteri Anda Ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bujonegoro Siaran malam ini akan tayang di channel Youtube Jimat Radio Istana FM Bujonegoro Jadi Anda bisa menyaksikan secara langsung Di Youtubenya Radio Istana FM Bujonegoro Jangan lupa subscribe Like, komen, juga share Dan jangan lupa tombol loncengnya itu di klik saja Itu ya Supaya Anda bisa Tentunya dapat Cerita-cerita misteri terbaru Dari channel Youtubenya Radio Istana FM Halo Selamat malam Kita sampaikan kembali Selamat malam Halo Selamat malam Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Jadur di Pacul Mas Jadur Iya Pacul, baik Silahkan langsung ke Master Soleh Mas Assalamualaikum Master Waalaikumsalam, silahkan Mas Jadur Saya mau menanyakan Itu di gang saya kan ada rumah baru Nah itu Penghuninya itu sudah Dua kali pindah Ditempatin dua orang itu pindah Nah itu katanya Tetangga saya itu Dia melihat sosok wanita gitu Setiap malam Keliaran Apakah itu benar Mas Jadur? Sudah Itu rumahnya tetangga ya? Temanya tetangga ya Itu udah Dua orang itu pindah Katanya gak kuat gitu Sekarang masih di Uni Sekarang masih di Uni Orang baru Ganglawak Di Ganglawak Pacul Jadi ada rumah Itu dikontrakkan gitu Mas Fadur ya Iya Dikontrakkan, baik Jangan ditutup teleponnya Mas Ini Mas tersolahkan menelusuri ke Pacul Dengan tentunya keahlian Untuk menerawang Benar apa tidak Ada makhluk gaib ada disitu Silahkan Mas Mulai Di Trawang 3 2 2 2 3 1 Terima kasih telah menonton Ya Mas Itu memang benar ada sesosok makhluk gaib Ya Tapi saya tidak berani menceritakan secara detail karena yang telpon adalah orang lain Karena ini bersangkutan dengan seseorang Oh berat itu di rumah itu ya Mas Ya cukup sekian dari penjelasan saya ya Mas Lebih baik ya untuk besok datang ke Radio Istana Mas Jadur yang ada di pacul Ketemu Mas Tersoleh nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya Karena ini juga menyangkut hal-hal yang kurang enak tentunya Jadi pemilik rumah atau mungkin juga yang ngontrak Itu bisa mendatangi Mas Tersoleh besok ya Beliau buka praktek di Radio Istana dari jam 9 sampai jam 12 siang Silahkan untuk yang lain di 081-13081095 Kita sapa kembali untuk yang lain Saya mohon maaf untuk tidak menerima telepon melalui WA ya Halo selamat malam Halo Halo Ya dengan siapa di mana Mas Rul di Ngelagan Sukiwaras Ngelagan Sukiwaras Mas Irul Mas Rul Mas Rul Baik Mas Nasrul langsung kepada Mas Tersoleh Mas Tersoleh Mas Tersoleh saya mau tanya Kemarin teman saya kan nyari burung Di apa Di belakang rumah RT 1 Ya itu Di bawah apa Pohon bambu Ada suara seperti orang nangis Ya itu kan Apa namanya Disorot pakai lampu itu Tidak ada apa-apa Tapi suaranya itu Makin keras Saya mau tanyakan itu Apakah Suara itu dari goep Apa Suara tetangga Apa gimana Di handui tersebut Sering Apa Tidak Sering itu Sering Apa Petangga-petangga situ Di lokasi yang sama Iya Di belakang rumah itu Ya cuma itu pertanyaannya Iya Ya baik Baik Jangan ditutup teleponnya Lebih baik Anda berdiam diri Membantu kelancaran Mas Tersoleh Untuk menuju ke sana Dengan penerawangan Benar apa tidak Apa yang Anda Tanyakan tadi Dengan makhluk gaibnya Silahkan Maser Mulai Di Trawang Mas Run Itu memang benar Ada sesosok Namanya adalah Jempor Jempor Waktu saya Langsung Tadi ke sana Langsung dia Wujud Sampai saya kaget Itu Jempor Matanya keluar darah Saat menangis Keluar darah Mengganggu apa Tidak itu Mas Tersoleh Itu sangat mengganggu sekali Tapi Saya coba untuk memindah Itu Agak kesulitan Membutuhkan waktu Dan Jika si Penghuni Atau si pemilik Lahan Jika ingin dipindahkan Silahkan Ke radio Itu sangat Mengganggu sekali Baik Terima kasih Selamat malam Nasrul yang ada di Ngelagahan Sukiwaras Hal-hal semacam ini Memang Apakah Orang-orang tertentu Yang bisa melihat Atau mungkin Kesemuanya yang lewat Disitu Melihat Penampakan seperti itu Mas Tersoleh Hanya orang-orang tertentu saja Namun mengganggu sekali Makhluk itu Mas Tersoleh Tipe Si Jempor tersebut Itu sangat Mengganggu sekali Bahkan Bisa mencelakai Bisa mencelakai Ya Ya Baik Terima kasih Master Kita sapa kembali Untuk yang lain Halo Selamat malam Ya selamat malam Dengan siapa Dimana saya Mbak Suntoro Pak Suntoro Dimana Suntoro Dimana Di Sumberjo Sumberjo nya mana Talon ke selatan Talon Baik Langsung Kepada Master Soleh Monggo Ya Ini Master Mau tanya Ya Silahkan Ya Saya itu Pas Cari Janggrik Ya Berempat Terus Itu kan Ada pohon Asem Di Timur Desa saya Di Selatan Ya Selatan Nah Itu ada Pohon Asem Saya Diketawain Kayak Suara Perempuan Terus Sekarang itu Pohonnya Tumbang Gimana itu Orang ketawa itu Beneran Apa Cuma Pasulat Apa Pikiran saya Sabar Terus Sekarang Tumbang itu Masih disitu Apa Udah pindah Saat 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 mencari Janggrik tersebut Itu sendirian Atau banyak Banyak teman Tiga orang Tiga orang Yang Yang mendengar Hanya Masnya saja Iya Cuma itu Yang saya saja Cuma itu Yang ditanyakan Ya Cuma Itu Terus Sekarang kan Pohonnya kan Tumbang Nah itu Masih Masih Ditempati Atau Gimana Atau Udah pergi Ya itu Tumbangnya kan Kayak Dibakar itu Kelihatannya Marah Tondak Ya baik Oke Baik Mas Suntoro Jangan ditutup Telefonnya Lebih baik Anda berdiam Diri membantu Kelancaran Master Soal untuk Menerawang Silahkan Master Mulai Di Terawang Ya Mas Run Ya Memang benar Ada sesosok Makhluk Itu berkaki satu Wajahnya itu Datar Itu luar biasa sekali Bahkan saya Sampet Ditariknya ke sana Itu Tapi Tempatnya bukan Di pohon tersebut Gimana Tempatnya di Kali Gimana Di Kali Di Kali Iya Kalian Itu kan Sebelahnya kan Makam Sebelah Selatannya itu Nah untuk yang Pohonnya tadi Itu memang Tempat Singgahnya Jadi istilahnya Tempat Sukaannya Tapi bukan Disitu Itu sekarang kan Tumbang Keliatannya dia Marah gak Memang karakter Energi sih Makhluk tersebut Memang luar biasa Sekalinya Jadi harap Berhati-hati Kalau Di lokasi-lokasi Tersebut Iya Master Oke Baik Terima kasih Baik Pak Suntoro Mas Suntoro Yang ada di Talun Sumberjo Malam hari ini Sudah bersama tim Jimat Semoga bisa Bermanfaat Lebih tahu Apa yang sudah Anda tanyakan tadi Silahkan untuk yang lain Kita sampai kembali Masih ada waktu Di nomor 081 130 3081095 Halo Selamat malam Dicoba lagi Di nomor 081 13081095 Bagi Anda Yang ingin konsultasi Dikan Master Soleh Anda bisa datang besok Mulai jam 9 pagi Sampai siang Sampai sebelum Jumat Anda langsung Sebelum Jumatan Bisa datang Radio Istana FM Bujonegoro Anda bisa Telepon Di nomor 081 13081095 Halo Selamat malam Selamat malam Ya Dengan siapa Dimana saya Bu Bu Prapto Di Celangap Bu Prapto Di Celangap Silahkan Sampaikan Apa permasalahan Anda Kepada Master Soleh Ya Master Soleh Selamat malam Selamat malam Bu Silahkan Ini saya mau tanya Master Tapi ini Kejadiannya Sudah Agak lama Ini kan Om saya Itu Mau Mau ke belakang Terus lewat Samping rumah Terus Sampai di belakang Itu Melihat Sesosok Seperti Kakek-kakek Itu Menghadap Ketimur Tidak pakai Baju Terus pakai Udeng Itu dengan Sendakep Tapi itu Bener apa Tidak Tapi lama Itu Dia Saya ke belakang Itu ke Beol Sampai Selesai Dilihat Masih ada Terus itu Memang Apa Memang Kenyataan Apa enggak Yang saya Tanyakan Itu aja Yang dilihati Tersebut Hanya Keluarga Situ Keluarga Keluarga Sering Ibunya Sering Dilihat Enggak Saya enggak Sering Dilihat Cuma Om Saya Itu Yang Dilihat Untuk Yang baru Baru Ini Apakah Sering Enggak 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 Cuma Kemarin Waktu Dia Cerita Sama Saya Itu Saya Suruh Bersihin Jangan Dibuamin Apa-apa Saya Bilang Gitu Ya Udah Kalau Anu Ya Coba Diterawang Itu Ada Bener Apu Enggak Gitu Baik Bu Prapto Jangan Ditutup Teleponnya Lebih Baik Berdiam Diri Membantu Kelancaran Master Soleh Untuk Menerawang Akan Menuju Rumah Anda Benar Apa Tidak Di Rumah Anda Sudah Penampakan Seperti Apa Dikatakan Tadi Silahkan Master Soleh Mulai Diterawang Ya Ibu Suprapto Penampakan Tersebut Itu Memang Benar Itu Adalah Ulah Makhluk Halus Di Pojok Rumah Sebelah Timur Belakang 2 Metran Tempatnya Disitu Nah Tadi Saya Kesana Saya Tanyai Itu Ternyata Itu Adalah Sesosok Gendro Bahkan Saya Bahkan Saya Bentak Apakah Kamu Pernah Masuk Rumah Ternyata Pernah Masuk Dapur Oh Ya Memang Pernah Di Anok Itu Saya Pernah Digambu Waktu Kecil Itu Nangis Terus Itu Itu Sangat Berbahaya Jika Si rumah Tersebut Tidak Mempunyai Pagar Gaib Ya Terima kasih Selamat Malam Bu Prato Yang ada Di Celangat Sudah Bergabung Bersama Kami Kemudian Anda Yang ingin Konsultasi Dengan Master Soleh Besok Bisa Datang Atau Mungkin Hari Kamis Depan Hari Kamis Dan Jumat Jam 9 Sampai Jangan 4 Sore Kita Sampai Kembali Untuk Yang Lain Halo Selamat Malam Waalaikumsalam Dengan Dengan Siapa Dimana Ini Saya Desi Dari Mundu Perambatan Balen Desi Di Mundu Perambatan Balen Baik Langsung Kepada Master Soleh Permasalahnya Desi Ya Gini Master Saya Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Saya Kerja Di Daerah Borno Waktu Itu Saya Pas Berangkat Di Daerah Kuniran Itu Ada Sebelumnya Ada PH PH Itu Mangklung Di Tengah Jalan Saya Pernah Dengar Kata Orang Orang Tua Dulu Itu Punya Yang Kaya Wewek Gumbel Itu Benar Apa Enggak Itu Punya Yang Siapa Itu Yang Yang Pertama Yang Kedua Saya Punya Rumah Di Daerah Ngepla Itu Orang Bilang Kan Udah Lama Gak Ditempatin Ya Saya Cuma Dengar Dengar Dari Tetangga Belakang Belakang Rumah Katanya Itu Ada Penghuninya Itu Bener Apa Enggak Kan Kemarin Ada Yang Bila Katanya Cucunya Itu Diganggu Pas Ditanyain Sama Orang Pinter Katanya Dari Dari Rumah Saya Penghuni Dari Rumah Saya Itu Bener Apa Enggak Misalnya Sering Ibu Saya Tiduran Disitu Karena Main Tiduran Itu Kan Sekurus Sekit Itu Apa Itu Ya Cukup Itu Pertanyaannya Ya Baik Jangan Ditutup Telefonnya Desi Lebih Baik Anda Berdiam Diri Membantu Kelancaran Master Selen Tumpul Rawang Yang Pertama Tadi Tentang Tadi Apa Benar Itu Miliknya W.W. Gombel Atau Mungkin Hanya Pasangan Orang Kemudian Yang Kedua Mengenai Rumah Anda Yang Tidak Ditempati Memang Benar Ada Penghuninya Alam Kaib Master Silahkan Mulai Di Trawang Tidak ya Mbak Desi untuk yang pertanyaan pertama itu tidak ada hubungannya dengan makhluk gaib untuk yang kedua untuk yang rumahnya tadi saat saya datang ke sana sekarang itu banyak sekali bahkan ratusan itu bentuk lateral dari rumahnya yang lateral yang sebelah timur itu ia tidak berani memasuki ternyata pagarnya yang dulu itu yang separuh itu sudah hangus atau tipis dulunya ada sekarang sudah tipis diinggapi banyak sekali makhluk halus itu yang sampingnya timurnya itu kan ada rumah kosong itu juga ada nah itu kan sudah masuk ke rumahnya orang lain kan untuk mbaknya sendiri ini memang makhluk-makhluk gaib saya lihat tadi memang suka sekali kerap sekali mau ngikut si mbaknya jadi harap berhati-hati saat pulang kerja malam atau apa saya sarankan untuk sebelum berjalan berdoa dan waspada di jalan ya baik Desi terima kasih baik selamat malam Desi semoga tidak terjadi hal-hal yang tentunya bisa membuat desini ketakutan dan lain sebagainya kalau mungkin ingin konsultasi bisa sudah datang ke Radio Istana bersama Master Soleh tentunya di studio Jalan Mungin City 126 Bojonegoro satu penelpon lagi saya terima Halo selamat malam Halo ya dengan siapa dimana ya simen dibangun bah bangun mana ini bangun malu bangun malu Pak Yasimin silahkan langsung kepada Master Soleh iya selamat malam Master Soleh ya selamat malam Pak silahkan silahkan saya mau hanya mbak Anu Master dulu kan di Desa Bangun ini kan di tempat pemakaman yang di desa saya orang Pak Desa itu pernah dilihatin harimau harimau nya rupanya warnanya putih itu asli apa halusinasi mbak terus hanya itu Halo Pak Yasimin Iya hanya itu pertanyaannya Iya mbak yang dilihat yang dilihatin itu hanya Pak D nya Pak D nya Pak Yasimin ya Iya Iya itu yang yang dilihatin sama Pak D saya tapi kata-katanya itu yang orang lain juga pernah dilihatin ya baik Oke jangan ditutup teleponnya Pak Yasimin apa benar dimakon bangun malu itu ada sesosok harimau macan ya benar apa tidak itu akan ditelusuri oleh Master Soleh atau mungkin hanya halusinasi silahkan Master mulai di Trawang Tidak berada pertanyaan Ya Pak Yasimin Iya Itu memang benar Itu Itu adalah sesosok tersebut Tadi berputar-putar Di sekitaran situ Itu adalah penjaga Si daerah situ Jadi Yang dilihatin tersebut itu Sangat beruntung sekali Itu macan putih Iya benar Tadi saat saya kesana Si macan tersebut Sambil membawa sebuah pusaka Jadi yang dilihatin itu Sangat beruntung Kebanyakan yaitu orang-orang Yang memang potensi Supranaturalnya Memang Besar Oke Baik Terima kasih Pak Yasimin Yang ada dibangun Terima kasih selamat malam Sayang sekali Waktu kita terbatas Master Soleh Juga kita ucapkan terima kasih Untuk seluruh jimatres-jimatres Yang ada di Nusantara Malam hari ini Mungkin ada sedikit error Untuk live streaming kita Mohon maaf Dari Master Soleh sendiri Mungkin ada yang ingin disampaikan Petuah-petuahnya Kepada para jimatres-jimatres Saya pergilahkan Para jimatres semua Janganlah sibuk membuka aib orang lain Sibuklah dengan memperbaiki aibmu sendiri Karena engkau akan ditanya oleh Allah Tentang dirimu Bukan tentang orang lain Saya Master Soleh Salam misteri Salam jimatres Terima kasih telah menonton